Kalau udah bilang ya, udah, oh Masya Allah, Pak Medi, kita udah mulai masuk ini, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, pemirsa KBA Talk yang super keren, dimanapun Anda berada, yang selalu dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saat ini saya Ramadhan Pohan dari KBA News Group bersama dengan Ketua Umum Relawan atau sekarang namanya adalah Pejuang Perubahan. Ketua Umumnya yaitu Bapak Medi Juniarto, SH, seorang lawyer yang mendedikasikan dirinya untuk membantu kemenangan Anies Baswedan 2024. Kemenangan Amin, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar. Beliau juga adalah Ketua Umum Relawan Pejuang Lintas Alumni Jerman. Ya tentu, namanya Lintas Alumni Jerman, beliau juga lama di Jerman dan juga di Eropa lainnya. Nah, kita saat ini berada di bandara Ferdinand Lumbantobing di Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Dijadwalkan Bapak Anies Baswedan akan tiba pada pukul 8.20. Ya berarti sekitar sejam dari sekarang. Dan nanti dari sini akan langsung ke Jalan Junjungan Lubis di Kota Pandan untuk memulai agendanya yaitu Tablik Hakbar. Cerah udara hari ini Pak Medi? Ya, betul, sungguh cerah. Cerah sekali. Dan ini juga penyambutnya dari pesantren-pesantren sudah pada datang juga. Masya Allah. Ya, campur juga. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Insya Allah lancar, tidak sesuatu kurang apapun. Sehingga dimudahkan segalanya untuk rangkaian kampanye di Tapanuli Tengah maupun di Sibolga. Ya, yang menarik bahwa kalau capres-capres lain pada mengatur perjalanannya jarang yang berlusukan sampai kemarin ya. Nah, kalau Pak Anies itu gencar banget ya. Udah punya kelebihan ya. Alhamdulillah diberikan fisik yang sehat. Sehingga memudahkan Pak Anies, begitu juga Pak Muhammad Iskandar, leluasa untuk berlusukan, menyapa masyarakat, mendengarkan suara masyarakat juga di situ. Jadi bukan satu arah ya, tapi dua arah. Dan juga bukan pilih-pilih tempat dimanapun masyarakat Indonesia didatangi oleh Anies. Betul, sama seperti sekarang ini di Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah ini kan kalau secara jumlah suara tidak besar-besar banget lah dibandingkan dengan Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang gitu ya. Tapi tetap aja penting bagi Pak Anies untuk mengunjungi Tapanuli Tengah. Yaitu bagian dari bangsa Indonesia. Iya, satu. Dan yang kedua bahwa Pak Anies juga mendengar bahwa masyarakat Tapanuli Tengah ini mengharapkan kehadiran Amin juga, Anies Muhaymin. Nah kali ini berkesempatan adalah Pak Anies gitu. Jadi ibaratnya gayung bersambut. Masyarakat Tapanuli Tengah berharap bisa bertemu Anies, melakukan acara dan kegiatan bersama Anies. Dan Anies kebetulan bisa dan ya akhirnya terjadilah insya Allah. Lancar semuanya. Dan di bandara FL Tobing ini, Ferdinand Lumban Tobing ini akan menjadi saksi kunjungan Capres Amin. Capres Anies Baswedan melakukan kunjungan bergerak. Nanti dari sini akan ke Pandan, Sibulga dan juga ke Barus. Nah yang menarik juga Barus, Barus itu adalah kota seribu awliya. Jadi sahabat-sahabat generasi Rasulullah itu mengembangkan syiar Islam sampai kemarin. Bisa kita katakan Sumatera Utara adalah daerah pertama yang dikunjungi oleh para awliya. Dan makamnya masih banyak di sana. Dan nanti Pak Anies akan ke sana. Ada dua ya, ada yang makam tinggi, ada yang di bawah komplek Mahligai namanya. Tapi yang manapun itu adalah era sahabat Rasulullah. Masya Allah. Dan Barus ini kan satu tempat yang disebut di Quran juga gitu ya. Dan menghasilkan wawangian gitu ya. Nah di sini masih ada kan kapur Barus kita dengar. Nah itu nanti Pak Anies nanti ke sana. Dari ke sana balik lagi ada kegiatan nanti di Sibulga. Habis itu baru Pak Anies bergerak ke agenda ke tempat lain. Di mana? Nah ini sebuah kabupaten yang kecil di Jawa Timur. Jadi bergerak terus Pak Anies. Jadi Pemirsa, kita doakan saja ya. Capres harapan kita Anies Baswedan itu bersama keluarga senantiasa sehat. Bersama tim juga tentunya ya. Senantiasa sehat. Dia diberikan keberkahan dalam kunjungan itu mendapatkan keberkahan. Karena tidak ada yang kita lakukan di bumi ini kecuali mengharapkan riza Allah. Hanya riza Allah. Tidak yang lain. Nah ini matahari sudah mulai muncul. Sudah mulai menghangatkan bandara FL Tobing. Ya kita harapkan juga nanti sepanjang hari ini akan berjalan lancar. Dan udara mudah-mudahan tetap bersahabat seperti sekarang. Tidak panas, tidak hujan juga gitu. Sehingga masyarakat leluasa bisa mengikuti dan melihat capresnya di sini. Dan sekarang ini tanggal? Tanggal 12. Ya berarti Ya tanggal 12. Satu bulan lagi kita sudah Mencoblos. Mencoblos kita. Ya tanggal 14 Februari 2024 kita mulai mencoblos. Jadi pemirsa KB Atof dimanapun Anda berada. Ini adalah saat-saat yang menegangkan satu bulan dari sekarang. Insya Allah kita akan punya presiden baru. Kalau satu putaran. Kalau dua putaran berarti sampai Juni kita menunggu lagi. Dan kita bincang sedia lagi ya sambil menunggu kedatangan Pak Anies. Pak Medi udah cukup lama bergerak di Alinsan ya. Nah Alinsan sebulan terakhir ini agendanya apa Pak Medi? Agenda Alinsan terakhir minggu kemarin melaksanakan bersama Garda Matahari dan alumni Jerman serta elemen-elemen lain melaksanakan dengan hapi melaksanakan binteks. 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 Untuk pada hari H. Dan sebelum hari H juga. Untuk memantau undangan C6 gitu. Dan juga Alinsan besok juga setiap minggu. Setiap minggu ya. Setiap minggu besok juga Alinsan hari Sabtu melaksanakan binteks yang lebih pesertanya lebih banyak. Lebih banyak. Itu instrukturnya dari tim Nas Langsung? Dari tim Nas Langsung saudara Pak Tamsil. Darmanto dan Co-Captain Asrul Tanjung. Asrul Tanjung. Jadi di bawah pemantauan dan bimbingan dari saudara Asrul Tanjung dari Co-Captain tim Nasional. Dilakukan di White House ya? Dilakukan di tempat kami bersama White House. Markas Alinsan. Markasnya Alinsan. Ya Markas Alinsan dan Garda Matahari. Juga Lintas Alumni Jerman. Tentunya pasti. Itu di awalnya adalah tempat lintas komunikasi alumni Jerman. Wah. Ya ya ya. Nah kalau yang mendatang agendanya binteks sampai kita pilpres. Ya. Karena tidak ada lagi yang kita bisa lakukan adalah memberi edukasi, pemahaman kepada masyarakat luas. Lakukan teknis ya. Bimbingan teknis untuk para masyarakat-masyarakat setempat untuk mengawal, memantau situasi pada hari hanya. Oh gitu ya. Adalah untuk menjaga semua sportivitas untuk masing-masing pengikut atau pendukung paslon bersaudara kami semua ini. untuk betul-betul dalam rangka pada hari damai. Hari kebersamaan, hari menikmati pesta pemilihan presiden kedepannya. Ya. Dan pemirsa KBA Talk yang dirahmati Allah. Pak Medi Juniarto ini ya. Pegiatan Alinsan itu yang belakangan ini dan kedepan juga dilakukan oleh BIMTEK tadi sudah disampaikan. Tapi di samping itu juga Alinsan tidak mau kehilangan momentum untuk menyapa masyarakat bersosialisasi, mensosialisasikan Anies Muhaymin. Betul sekali. ke pelosok-pelosok ke dusun-dusun di Sumatera Utara. Ya. Besok ketika Pak M, maaf, nanti sore ketika Pak Anies sudah kembali pergi ke sebuah kabupaten. Ya. Nanti di Jawa kita akan meneruskan. Kejombang. Ya. Kita melakukan pelosok-pelosok ke Sumatera Utara. Dimulai dari nanti menyusuri Balige, Simalungun, Pematang Siantar, dan kemudian ke Langkat dan Binje, baru ke Belawan insya Allah di Medan dan di Marelan. Ya itu rangkaiannya. Tentu di sini Pak Medi Juniarto dengan Alinsannya bersama dengan simpul relawan lokal di Medan Sumatera Utara. Melakukan kunjungan itu tentu ingin memastikan suara Anies itu terjaga. Yang belum kenal Anies menjadi kenal. Yang sudah kenal Anies semakin lebih semangat lagi untuk menyebarkan kabar baik, berita-berita positif kenapa Anies Baswedan yang layak untuk memimpin negeri ini. Nah seperti itu kan Pak Medi ya menyapa masyarakat ya dimanapun yang tidak tersapa. Saya kira ini begini Pemirsa, ini penting sekali. Kenapa dilakukan kepada dusun dan pelosok? Karena mereka itu umumnya tidak tersentuh ya dengan debat capres gitu ya. Paling tidak memberi penyeluhan kepada masyarakat yang tidak tersentuh. Ya. Mengedukasi siapa pemimpin ke depan harapan seluruh bangsa Indonesia. Ya, ya, ya. Dan mudah-mudahan perjalanan dari Pak Medi ya dan kita semua berlangsung lancar ya. Tidak ada mengalami gangguan-gangguan. Begitu ya Pak ya? Ya, begitu. Kalau kita lihat ada aja itu gangguan ya, sabotase dan sebagainya. Mungkin Pak Medi bisa sampaikan. Saya rasa itu adalah dinamika daripada bagaimana menghambat... Halo Mas, ini lagi di Tapanuli Tengah ini, di pelosok-pelosok di dusun. Itu sudah berasa. Ada Anies di sini. Semakin dihambat, semakin diberi kesulitan, semakin semangat para kontestan konstituen Anies Rashid Baswedan. Tantang seperti apa yang dikatakan Pak Anies bahwa kita ini menuju ke atas, terjal. Sehingga apabila kita sudah sampai seperti kita biasa hiking ke gunung ya, sebegitu sampai mendapat bunga edelweiss, itu adalah suatu kemenangan. Itu yang bisa saya analogikan seperti itu. Begitu juga kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaymin Iskandar untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang konstitusi dan sah. Insya Allah doa semua mayoritas masyarakat Indonesia mendambakan satu keadilan, kemaslahan buat bangsa Indonesia. Dan berakhirnya di seluruh dunia, khususnya Indonesia, berakhirnya suatu kepemimpinan yang sudah cukup baik dan ke depan tentunya lebih baik lagi bersama Anies Rashid Baswedan. Demikian, sementara saya cari kopi dulu nih, sudah low bed ini udah ngaduk-ngaduk lagi pagi-pagi nih. Oke, pemirsa dan media Alinisan dan media KBA, terima kasih sudah. Iya, karena nggak bisa keluar, kita bayar dulu. Dulu dibayar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo! Tadi dipakai uang orang ini dululah supaya bisa keluar itu tadi. Iya kan, kan kita mau jemput Anies kan. Ini lagi udah di Bandara Pinang Sori. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Halo? Halo? Pemirsa KB Antok tampak di depan Bandara sejumlah aparat keamanan sedang apel siaga untuk menyambut kedatangan Cahapres Anies Rashid Baswedan. Pemimpin apel sedang menyampaikan arahan-arahan. untuk mengawal dan memastikan kegiatan Cahapres Anies Rashid Baswedan lancar dan aman sampai kembali lagi ke Jakarta. Terima kasih Pak Polisi. Kita mau ngobrol dengan Bapak Faisal dan Bapak Bagus Wijanarko. Pak Wiwit, mohon dilaporkan situasi terkini di Bandara Ferdinand Lumbantobing, Tapanuli Tengah. Ya bisa dilihat Kang Sulung nih ya sepagi hari ini di Sibolga Bandara Ferdinand Lumbantobing, masyarakat dan relawan Pak Anies Rashid Baswedan sudah berkumpul meramaikan atau bakal menyambut kedatangan Cahapres nomor urut 1 Pak Anies Rashid Baswedan dan rombongan. Hari ini agenda Pak Anies ada beberapa agenda diantaranya nanti akan mengunjungi Makam Mahligai di Barus dan sholat jumat di Masjid Raya Barus. Pak Anies sekitar pukul 8.20 akan tiba di Bandara Lumbantobing. Ya saya kira pantauannya bisa dilihat dari sini cukup meriah sih penyambutan Pak Anies. Pak Anies brokenwon. Pemirsa KB Atok, baru saja tiba Bapak Letjen Purnawirawan Edirah Mayadi, Ketua TPD dari Sumatera Utara. Jangan lena hore aongin. Kita bersiap kesementaraan sobatan habime merah hore bantai beliau. Ini semua dari Sumatera Utara 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 Musit. Pw, Sobat Ani Sumut Sobat Ani Sumut putih Ambil posisi dulu ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam sejahtera bagi kita semua Pasti saya selaku ketua tim pemenangan Amin Sumatera Utara Kita mempunyai target Sumatera Utara memenangkan Amin 75 persen Amin 75 persen ini bukan hanya sekedar saya hanya ngomong Tidak Dia dideseng dan melakukan kegiatan-kegiatan Untuk memberikan pengetahuan masyarakat di dalam berdemokrasi Siapa yang harus pantas menjadi Presiden 2024 Presiden Republik Indonesia ini Inilah kita mengenalkan memberitahukan kepada masyarakat di dalam alam demokrasi ini Ini salah satunya Anies Baswedan datang ke Sumatera Utara yang kedua kali dalam rangka kampanye Hari ini beliau landing di Pinang Suri ini Dan setelah itu ada kegiatan tetap muka dengan masyarakat Yang kedua beliau akan melihat di Maligai Makam Makam Sekh-sek kita Sekh-sek yang pertama umat Islam datang ke Sumatera Utara dan Indonesia ini 564 Masehi Sekh-sek itu meninggal Meninggalnya adalah Ibarus Nah inilah beliau akan melihat Beliau akan datang dan berjiarah di sana Setelah itu kembali dan tetap muka awal atau nanti terakhir Itu tetap muka dengan tokoh-tokoh pesantren yang dari Padang Sidempuan Komplek Tabaksel Yang sempat akan tetap muka sama beliau Kenapa? Karena yang rencananya beliau akan datang ke Padang Sidempuan Tetapi terhambat dengan kendaraan Mobilitas yang waktunya yang sangat pendek waktu beliau Beliau harus kembali ke Jawa Karena nanti malam sudah harus ada di Jombak Jawa Timur Sehingga nanti dia harus segera kembali Selesainya dari Malik Jadi demikian Tapi kalau? Yang direncanakan beliau memakai helikopter Sehingga mengejar waktu tersebut Tetapi sampai saat ini helikopternya yang tak bisa dipakai Atau kenapa secara teknis nanti tanyakan kepada Pak Anies Soal yang keoptimisme untuk bisa memenangkan kawasan Sumatera Utara untuk nomor 1 ini Pak Secara catatan di Pemilu 2019 sebelumnya kan memang koalisi Bukan koalisinya dari Timnas Amin yang unggul begitu di wilayah Sumatera Utara Apa pendekatan khusus yang mungkin bisa diterapkan untuk kampanye-kampanye berikutnya Walaupun ini sudah kedua kalinya Tapi pendekatan apa yang mungkin akan coba di eksplor Lebih lanjut lagi oleh teman-teman TKD Amin Atau bisa memenangkan Amin Mana yang lebih pantas dari yang ketiga pantas ini Kita akan memperkenalkan kepada masyarakat Inilah Anies Baik itu dari segi kepemimpinannya Leadership Bahkan sampai ke kemampuan Seorang yang mampu intelektual Yang mampu untuk memimpin Republik ini Yang ketiga adalah Mental Kepribadian Yang paling pantas dari tiga yang pantas ini Kita kenalkan sama masyarakat Dan yang memilih yang punya hak pilih Ini adalah masyarakat Tetapi saya berharap kepada rakyat Sumatera Utara Pilihlah secara objektif Saya katakan berkali-kali Benar belum tentu menang Tetapi yang menang Juga belum tentu benar Mana yang harus kita pilih duluan Yang benar Karena itu adalah Amanah Agama kita masing-masing Pilihlah yang paling benar Dari yang benar-benar ini Amin Semua merasakan apa yang dirasakan Republik Indonesia ini 78 tahun merdeka Hanya beda satu tahun dengan Korea Selatan Hanya beda-beda Dan lebih duluan kita merdeka Dengan negara-negara ASEAN Yang ada di sini Kecuali Filipina Tapi kita Masih tetap seperti ini Dan kita rakyat Sumatera Utara Khususnya saya Ketua tim Saya harus memilih Untuk siapa? Untuk bangsa yang sama-sama kita cintai Perlu perubahan Yang mempunyai Niat Untuk merubah Republik ini Adalah Anies Baswedan Dan Muhaimah Oke Sama-sama Ya Pemirsa demikian tadi Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Edi Oh hampir tak bawa pulang Siapa ini punya Bapak Edi Siap Terselad Ketua Ketua Terima kasih. 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 Harapan kami hanya satu, perubahan demi kemaslahan bangsa ke depan. Itu saja. Baik Pak. Ketua umumnya? Ketua umum kami Bapak Novijar, dan insya Allah selama ini setiap pergerakan kami di lapangan, kami juga selalu share berita di KBA News. Ya. Melalui wartawan-wartawan lokal, dan kami juga menjalin hubungan baik dengan Bapak Ramadhan Pohan, yang juga sahabat baik Ketua umum kami Bapak Novijar. Baik. Pak, boleh dikenalkan Pak untuk pengurus-pengurus Sobat Anis Putih Pak? Saya kenalkan, pertama saya sendiri Halim Limbong, Ketua DPW Sobat Anis Putih Sumatera Utara. Kemudian sebelah kanan saya, beliau adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Kabupaten Dairi. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Kota Madiabinjai. Di belakang ini, beliau ini adalah Sekjen DPW Sobat Anis Putih Sumatera Utara. Kemudian beliau ini adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Dairi Serdang. Beliau adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Kota Madiabinjai. Beliau ini adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah, ya. Kemudian beliau adalah Ketua DPD Sobat Anis Putih Kabupaten Langkat. Nah, jadi yang terdekat dengan ini kita harus hadir untuk memberikan apresiasi dan sambutan kepada atas kunjungan Pak Anis pada hari ini di Tapanuli Tengah. Ini ngeri kali Pak, yang turun Ketua semua ini? Ya, karena memang kita semua militan, kami adalah pejuang militan 0 rupiah. Yang artinya perjuangan kami adalah murni karena panggilan hati, murni karena cita-cita hati, demi kemaslahatan berbangsa dan bernegara ke depannya. Dan insya Allah, pada hari ini setelah dari bandara ini kami juga insya Allah akan mendampingin Pak Anis ke kediamannya Bapak Bahtiar Ahmad Siwarani. Untuk selanjutnya juga kami siap mendampingin beliau untuk jiarah ke Mahkamah Ligai di Barus. Selanjutnya juga siap mendampingin untuk sholat Jumat di Barus. Nah, itu target yang sudah kami rencanakan dari awal. Seketika kami berangkat dari Medan, Sumatera Utara. Pak, sebagai relawan, ini kan liat daerah kurang banget bandar-bandar aminnya gimana Pak? Kami relawan berjuang bukan karena bandar saja. Sosialisasi kami itu, kami punya moto yang namanya Sosialisasi tiada henti, ikhtiar yang maksimal, disertai doa yang tulus ikhlas. Ini hal yang merupakan program kampanye yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar bandar. Itu prinsip kami. Pak, untuk tanggal 14 Februari 2024, apa yang ingin disampaikan untuk warga di Sumatera Utara? Anies Presiden, amin aja dulu. Siap. Sobat Anies Putih ada yel-yel gak nih? Apa? Sobat Anies Putih? Kasih yang patent Pak. Iya. Ini biasa, 2024 Anies Presiden. Oke. Satu, dua, tiga. 2024 Anies Presiden! Kurang semangatnya. Oh, eh Medan ini. Siap, Medan ini. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, amin aja kita buat. Bukan anies aja, amin. Satu, dua, tiga. 2024 Anies Presiden! Kurang Pak. Kurang. Biasanya Pak Anies gak suka disebut amin Presiden. Karena gak ada Presiden namanya Amin. Iya, cuman ditunjuk kurang tadi. Iya, iya. Oke. Oke, oke, ikut ya. Siapa kita? Sobat Anies! Siapa kita? Sobat Anies! Siapa kita? Sobat Anies! 2024 Anies Presiden! Gas, 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 gas. Aten kali Pak. Siap. Makasih banyak Pak Halin ya. Oh itu, itu, itu. Coba, coba gimana tuh. Oke, ikut. Sama gayanya ya. Wakanda Nomor Indonesia Forever. Oke. Wakanda Nomor Indonesia Forever. Makasih banyak. Siap. Sukses untuk Sobat Anies Putih. Kami tunggu beritanya. Langsung live Pak, ini lagi live. Di KBA Talk. Insya Allah. Nah siap, terima kasih. Iya, KBA TALK. KBA News. Iya, iya. Sukses Pak. Pak Ramadhan Mohon juga kan? Iya, betul, betul. Boleh Pak langsung di cek Pak di Youtube Pak. Iya. Jangan lupa subscribe Pak. Oke siap. Kamu cek Pak, Pak. Ini ya Pak tadi Pak. KBA TALK. KBA TALK. Langsung aja, langsung cek. Di Youtube. Di Youtube. Betul 4 juta diberangkat Pak. KBA TALK 08 ya. Macau jadi itu jadi dan ini. Jangan lupa. Iya, gimana ya? Ya, iya, iya. Ya,ік Oki. Ah, tersok. Ini bukan masyarakat. Pembedaan masih zaman. Kira-pembedaan dan masih aman. Kira-pembedaan sekarang. Saka nguritakan sebagai orang. berformasi Islam dan menyapa masyarakat Kabupaten tamu tanggapan dikerakan akan ada 10.000 masyarakat namun perlu menjelaskan bahwa keratangan Pak Anies di Bandara Perindahan itu di depan sana akan ada lain dari seperti keratangan Pak Anies di daerah-daerah lain ada sekitar 5.000 sepeda motor di depan sana sudah siap untuk kompoi menyambut keratangan Pak Anies dan mengantarkan ke tempat acara setelah itu Pak Anies akan lanjut menuju kecamatan Barus melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ahmad Desa Pasar Randang namun di jalan juga Pak Anies akan menyapa kelompok masyarakat yang menunggu di jalan serta adanya sambutan tepatnya disorkam sekitar 1.500 yang kami dapat laporan motor itu mengawal depan mengantarkan di Kebalus disampainya Kebalus sebelum ke masjid juga disambut sekitar 1.500 motor lagi mengantarkan sampai ke masjid sampai di ke masjid baru balik ke kediaman orangtua kami Jalan Mereka nomor lima barus untuk seterahat dan makan siang keluar akan bertemu dengan sekitar 5.000 sampai 10.500 setelah itu beliau akan diarah ke makan maligai atau papan tinggi melihat waktu dan pulih karena mungkin pelangok kembali tinggi yang butuh waktu 1.500 sampai 2 jam dalam naik dan turun namun nanti kita lihat dengan mengisi waktu karena mengejar jadwal bandara itu balik Pak Anies akan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat para orang tua kita para kiai yang datang dari Tapan Selatan dan Sidipuan karena kegiatan di Tapan Selatan dan Sidipuan berhubung bakal diakserakan karena satu dan lain hal ada pesawat tidak dapat, ada informasi izin yang tidak dapat jadi kita yang mana yang lebih benar nanti kita lihat fakta sebenarnya akan bertemu dengan kiai-kiai dan orang tua di panjang 5 menit baru menuju ke mana kita lihat dari rangkaian lagi-kiai dan juga sudah disampaikan ini ini harusnya dihubungkan kembali kenapa ini berbanding lulus juga dengan klausur, 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 klausur terkait survei survei ini bisa benar bisa juga tidak benar namun biarkanlah kebenaran itu karena 14 menit keluar yang menutupi saya mantan berpati setiap survei saya kalah dari 4 calon survei saya umurkan ke 3, umurkan ke 4 waktu pemilihan dari 20 kecamatan 18 kecamatan yang menang artinya saya hampir Anies kalaupun ada pemilih satu putaran itu Anies menang kalau putaran dua putaran Anies akan ikut tapi akhir dari pertandingan ini Anies yang akan dilantikkan dari presiden dan wakil presiden dan wakil ini Pak Pak untuk di wilayah masing-masing ini beberapa pakelannya pesan dari Ketowo Bapak Haji Suriapalo dan Waketum Bapak Kakak pertama kali sudah menugaskan kepada kami untuk membantu TKD-TKD provinsi dengan Aceh dan Sumut dan TKD-TKD daerah kalau Aceh sudah pasti ya Insya Allah bukan pasti segala sesuatu hal itu ucapkan dengan Insya Allah tidak ada yang pasti yang mengatakan kemungkinan besar kami ini begini Bapak Haji kalau kami hanya ditugaskan memastikan pemenangan Anies di atas 70% di Sumut kita harus memenang putaran kedua kalau uang putaran di Sumut kita akan menang pelang jadi itu ada lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita kita masih terlalu sulit untuk mengatur waktu ini bang bang kemudian kalau misalnya Anies ini kan ketegasan dan dia civil nah biasanya kan ketegasan itu militer tapi bang para perpihanya lebih kepada civil ketegasan bukan berarti militer ketegasan itu tadi tiga yang saya sebut memiliki leadership visioner yang kedua memiliki intelektual yang mumpuni yang ketiga memiliki kepribadian karena cerita ketegasan adalah mempunyai suatu keputusan karena pemimpin adalah syarat dengan suatu keputusan ini yang paling penting kalau bersangkutan yang ditanyakan tadi itu adalah kepribadian Santi Haji dan Santi Karma Santi Haji itu adalah suatu perbuatan yang dipingkai oleh referensi Santi Karma adalah contoh toladan yang dilaksanakan sesuai dengan referensi Sama-sama Amin 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 Insyaallah 75% Amin 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 Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 Ituh siap MORE. Untz. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu ke datangan Pak Anies ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita pantau di luar nih banyak sekali masyarakat yang ingin turut menyambut dan mengiringi perjalanan Bapak Anies Baswedan ke lokasi acara ya. Terima kasih. Terima kasih. Pilihanku, satu, satu pilihanku. Amin. Nomor satu, nomor satu pilihanku. Amin. Nomor satu, nomor satu pilihanku. Amin. Nomor satu, nomor satu pilihanku. Amin. Amin. Bu, itu judulnya apa? Amin nomor satu. Amin nomor satu. Siapa yang ciptain, Bu? Itu langsung Pak Edi. Dikubah ulang gitu ya. Waktu Pak Edi maju sebagai cago. Dan menang ya. Mudah-mudahan Pak Anies juga menang ya. Amin. 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 Saya sulung nof dari KBA News. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh ya. Ya, kita ingin tanya apa pandangan dari Pak Kiai tentang sosok Capres Anies Baswedan dan Capres Gus Muhammad Iskandar? Dalam pandangan kami, beliau adalah pemimpin, sosok pemimpin yang cerdas, santun dan kreatif dan inovatif. Harapan kedepannya kami untuk Pak Anies dapat memajukan pendidikan lah, khususnya di Indonesia. Apa yang ingin disampaikan untuk pasangan nomor satu? Apa yang ingin disampaikan untuk pasangan nomor satu? Harapannya atau ada titipan harapan lah seperti itu? Ya, kami berharap khususnya kami dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan dapat ditingkatkan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berbentuk bukan hanya mengandalkan kepentaran EQ semata, tapi juga kepentaran yang berdasarkan pada spiritual dan juga kejiwaan religius. Pak Kiai, ada yang ingin disampaikan nggak nih untuk masyarakat di Sumatera Utara secara umum nih untuk Pilpres 2024? Ya, kami menghimbau untuk masyarakat Sumatera Utara, mari kita pilih nomor satu di tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan, amin, terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Kiai. Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Ini pemirsa penampakan Bandara Ferdinand Lombankobing yang ada di Tapanuli Tengah. Sumatera Utara. Tampak penari daerah yang akan siap mengambut panis dengan membawa bunga ya, nanti mungkin akan dikalungkan. Tampak petugas dari Bandara juga sudah standby. Saat ini waktu pukul, kami pantau dulu pemirsa, 8.37 menit. Pukul 8, lebih 37 menit. Waktu Indonesia bagian Barat. Masa kes Arabía dengan Tanah封, dikatakan Bandara. Tampak petugas dari Bandara Salam di Nampakan dengan PTain Library. Sudah ditutupan monthly, mertibuk pada jiwa 2.35, juga sudah dikalungkan pertamahan adalah restoran kuasa. Saya juga sawkti lagi, mematuhkan Bergoyama. Kis depan 8,. force tari ke laluan-tempat tidningar dan efekan суд pari dit spirit nasibстве. Pak Medi, tolong disampaikan dong Pak situasi saat ini Pak Ini banyak sekali, ramai sekali masyarakat yang ingin menyambut Capres Anies Baswedan Selamat pagi di hari yang cerah di bandara Tapanuli Tengah ini Semakin banyak masa menghadiri, memenuhi bandara ini Dan kebetulan saya ada di ruang tunggu VIP-nya bersama saudara ketua KBA Rampo Dan dengan mantan gubernur Sumut Pak Edi Ramayadi dan lain-lainnya Dan aparat-aparat yang terpadu di sini Saya melihat keluar semua ini adalah antusias daripada keinginan masyarakat di sini Untuk mempunyai presiden yang lebih baik dari yang kemarin Jadi sungguh luar biasa terharu saya untuk melihat kemanapun Anies Baswedan dan Muhaymin datang Ini selalu dipenuhi dengan masyarakat luas Jadi ini adalah pembuktian pada survei-survei yang lucu-lucu Di mana pasur online juga ada mendatangi daerah-daerah tidak sepenuh Seperti Anies Baswedan datang ke setiap pelosok Indonesia Jadi ini adalah satu bukti untuk mementahkan survei-survei abal-abal yang dikondisikan oleh oknum-oknum Jadi maaf ya saya rasa tolong tobat pada survei-survei yang tanda kutip yang lucu-lucu ya Jangan bikin kehebohan di akhir kekuasaan ini bahaya Tapi saya harap semua mari bersatu bersama mendukung calon presiden 2024 Anies Baswedan dan wakil presidennya Muhaymin Iskandar Demikian sementara ini sebentar lagi datang tiba beliau Baik terima kasih Pak Medi ya Pemirsa Kabiatok tampak di depan Alhamdulillahirrohbilalamin pesawat Pak Anies Baswedan Pesawat yang ditempangi oleh Pak Anies Baswedan sudah mendarat di Bandara Dr. Ferdinand Lumbantobing Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Kalau tampak masyarakat Yang ingin menyambut Pak Anies Bergerak lurus Setelah landing Setelah landing Terima kasih 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 selamat menikmati P7 PBS Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa KB Asok Dimana Pemberada Hari ini Jumat 12 Januari 2024 Di Bandara Doktor Ferdinand Lombantobing Pinansori Pinansori Di Kabupaten Sumatera Utara Bapak Administrasi Sudah tiba Dan beliau nanti akan Menghadiri sejumlah Undangan Undangan yang pertama Nanti beliau akan menghadiri Tabrik Akbar Di kediaman Bapak Bakhtiar Sibarani Kemudian beliau akan Sholat Jumat Di pertengahan Atau di dalam Perjalanan menuju Barus Dan akan Diagentakan ke Makam Dijay Di Barus Terima kasih Pak Dengan siapa namanya Pak? Atas nama Muhardi Sinagar Boleh diulang Pak? Atas nama Muhardi Sinagar Muhardi Sinagar Bapak dari mana Pak? Yang dari Pandan Kesana Pak Untuk Cek situasi Sebelum Itu sudah Dipasang-pasang tenda Pak mau tanya dong Kenapa Bapak pilih Amin Saya memang Sangat antusias Kepada Pak Anies Rasikwaswedan Jadi presiden kita Pak Ya karena apa Pak? Karena saya Sangat mencintai dia Karena Apa namanya Kebijakan dia Dengan memperdulikan Sama rakyat-rakyat Yang Tinggal di Desa-desa Juga Mengutamakan Apa Fasilitas pendidikan Dengan kesehatan Warga Rakyat Rakyat Indonesia Kalau dari Sifat-sifatnya Kepribadiannya Karakter Apa yang Bapak sebut Dari Calon presiden Nomor 1 Pak Anies Dan Cawapres Kalau memang itu Pak Saya tidak bisa Engkakkan Pokoknya saya sangat Mendukung sekali Sangat Apa Apa namanya Atisias sekali Sama Pak Anies Rasikwaswedan Jadi presiden kita Pak Ya Pak Ini sepertinya Pak Anies sudah Turun dari tangga Kita akan Tantau ya Terima kasih Pak Sehat-sehat selalu Amin Ya Pemirsa Ketua TPD Sumatera Utara Legend Purnawirawan Edi Rahmayadi Tampak menyambut Pak Anies Bak Wedan Turun dari tangga pesawat Didampingi oleh Bapak Bakhtiar Ya Pemirsa kita akan Dengar liputan langsung Dari lokasi CEO KB Anies Bapak Ramadhan Kohan Tidak pakai yang hijau Tidak pakai yang hijau Iya hijau Biar Ter Ya Ya Pemirsa KB Atop Yang super keren Yang selalu dalam hidungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Ya kita sebentar lagi Menunggu kehadiran dari Bapak Anies Waswedan Ya Apa Kurang kencang Sudah menjerit Sudah menjerit Jangan-jangan Nanti Malah gak stabil suaranya Kalau dipegang Alhamdulillah Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Sudah landing Di Tamat Nuli Alhamdulillah Allahu Akbar Dan disambut oleh Ketua TKD Sumatera Utara Orang yang paling bertanggung jawab Untuk kemenangan Anies Baswedan Mohamin Iskandar Di Sumatera Utara Yaitu Bapak Edy Rahmayadi Yang sebelumnya Barusan selesai Menunaikan jabatannya Sebagai Gubernur Sumatera Utara Dan juga didampingi oleh Dari Nasdem Ada dari Pak Bahtiar Sibarangu Ada dari Partai PKS Dari PKB Dan cukup banyak tadi Ya Nanti Anies lagi Biar Anies yang nyamperin Baru kita salaman Ya bro ya Nanti kita Kita menunggu saat-saatnya Itu suatu tanda Keberkahan dari Allah Yang Sekiranya Insya Allah Diridoi 100% Anies Baswedan Selamat sampai di Lampung Tengah ini Allahu Akbar Tal Mas Ade Mas Ade Mas Ade Siap Lihat siapa yang Lihat Lihat Sekarang Kita tunggu sini Mas Mas Assalamualaikum 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 Ketemu lagi Profesor Alhamdulillah Anies Selamat datang Jaga Jangan Kecolongan Lagi Aduh Hati-hati Jumpanya disini kan Siap Lantai Mencantai Ya ya Oke Hati-hati Jangan Kecolongan Ganting-ganting Sampai keluar Sampai keluar Jaga Jangan ada kebobolan Salam Insya Salam Jangan sampai kebobolan Jaga Jaga Jangan Jangan Sampai keluar Bersambah Deser Mas Lapat-lapat Hati-hati Jangan 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 Di luar yang Di luar lebih ketat Jaga Eh Bro Gimana Dari atas Nomor Barang Mobil Nomor 12 Nomor 12 Eh Iya Iya Udah Ketemu Samsul Tadi Oh Dia Jakarta Sekarang Oh Dia Jakarta Ditarik Iya Di KP Pejuang Saya Lihat Ini Tolan Nek Mobil 9 Jaga Jaga Rapat Tadi Pan Is Keret solong-solong kita ke mobil-mobil mau cepat jaga rapat jaga rapat Hai mobil selesai Hai misi ya misi-misi luar ayah itu itu punish paling diem dulu disitu Hai tembai Hai udah keluar duluan lagi wawancara sebentar lagi wawancara jadi kita kabur dulu sini udah standby di sini novel yang belum novel masih di dalam iya makanya novel musibur di tarik ketinggalan dong nanti kalau ini ketinggalan langkaian gimana ya ini kita mau tetap di sini atau di duluan depan nggak 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 ini dalam langkaian sudah ada nomornya udah ditandai nomor 20 ini 18 hai 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 Tunggu mana? Ambil dikit lah ya pas keluar Sekarangnya pake si Lupa ya Wih! Keren banget tadi Pas ya? Tunggu ya Pemirsa KPH Talk ini di luar ramai sekali masyarakat dari Tapanduli Tengah Dan sekitarnya ada yang datang dari Medan juga Untuk menyambut Capres Anies Baswedan Kita mau panjang juga ya Aungan pengurus PKB Assalamualaikum Bu 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 dengan siapa namanya? Ayu Lestari Boleh keras? Ayu Lestari Ibu sebagai pengurus PKB? Ya sekaligus calek juga Oke Bu Ini kan Pak Anies pertama kali datang kesini ya Apa yang ingin Ibu sampaikan? Semoga Presiden 2024 Ya Kita menangkan dari Pak Anies Baik Untuk Anak-anak muda gimana Bu? Ya semoga anak-anak muda juga bisa terbuka Untuk bisa bersatu milih Pak Anies juga Ya Baik terima kasih banyak ya Iya Kita tak memberikan Lepas Lepas Benda 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 Terima kasih. 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 8 PKS perubahan tadi kan motor itu masing-masing di belakang bro tapi mereka pintar mereka di depan wah ini timnya Pak Anies ini bener-bener guys yang dibilang sama Bakhtiar Sibarani ribuan guys yang sepeda motor baik bukan kaleng-kaleng nih ribuan-buan ini mah sayang saya guys kita belum punya drone guys nanti mudah-mudahan sama bos KBA kita beli drone guys wah luar biasa ini konten kreator dari Alinsan mau naik ke atas atap mobil guys ini guys tuh liat guys perjuangan ini guys semangat Kak itu guys itu guys rombongan pedang motor itu guys ribuan guys dari bandara mengantar Pak Anies ke kota pandan kota pandan ya acara nanti kita ya pandan ya pandan ya pandan wangi Tapanuli Tengah bukan kaleng-kaleng guys bukan cuma Medan doang Tapanuli Tengah juga bukan kaleng-kaleng ini dari saya tersinggan dan di sini Pak like iya Oke Bu Iya Bu teman dulu Pak Toyota Ras kalau mau udah ngambil di depan tadi udah di ujung jalan Itu kan ada yang di depan Rombongan Pak Anis, ada beberapa Guys, kita bacain komentar ya Rame sekali ini, terima kasih Untuk pemirsa KBA Tok Yang menyimak tayangan kami Edi Pendukung 01 Yang santun dan beretika Banyakin doa untuk Pak Anis, amin Bela 01 emang beda Makasih Bela Pet hijau, pendukung Pak Anis Membuktikan inginkan perubahan Warga sudah pinter Aduh guys, baterainya lemah guys Bagaimana Pak Ridwan? Ini tangan Tuhan semua ini Tangan Tuhan ya Ini kita merinding loh Saya merinding ini Ngeliat kayak gini Ini bukan di kota-kota besar Tapi semangat masyarakat Untuk perubahan ini Nggak main-main Lihat tuh, nomor satu Di belakang semuanya Wah, mantap tak Sikak Ribakon Ribak Wah, perempuan-perempuan takteng Luar biasa Luar biasa kan Ini untuk yang Ini untuk yang belum tahu ya Pendukung Pak Anis di Tapteng Kita kasih tahu ya Untuk yang belum tahu Ini Nasdem Nggak kaleng-kaleng nih guys Bisa nggak mau beginikan Ke belakang? Bisa dong Bo-putar nggak boyanya? Oh, mau ke belakang? Iya Gini Tinggal dipengin ininya Oh, itu dia Aku takut nanti Ini lagi Nah, ini tangan selong Oh, jangan sampai keluar Kalau bisa Oh, gitu Eh, ini Situasi di jalan raya kan Nggak bisa kita kontrol Konten kreator Alinsan Gimana nih Pendapatnya melihat Semangatnya luar biasa nih Bagus pokoknya guys Pokoknya semangat terus Melipat panis Tetap Ya, Pak Ramadhan Ya Masih terkesima Ntar disana sambil nyolok Sayangnya tak pakai Apa itu tadi? Yogyakarta dukung Amin 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 Pak Siswo gimana Pak Siswo? Luar biasa Luar biasa ya Luar biasa Luar biasa ya Jadi bisa kita bilang Tateng pecah ya Pecah Pecah Tateng Belum pernah Seperti ini Nih Masalah beneran Beneran Makhluk lain Masalah Ini kalau kita memang Mesti kesini Sama Sama Membanya Sumatera Utara Ramadhan Poan Apa sih Bisa Belum tahu Belum tahu Dulu kampanye disini Kesini Pak? Enggak Medan Medan saya Buka sosial Nah itu Mbak-mbak itu Tambangin lo pula Sebarangnya Ramadhan Poan Mbak Jangan sampai kembar Bu Nomor 1 Di depan pun juga Motor banyak ya Oke Gak putus Gak putus Gak putus Ini sampai ke Sibol gak Jangan-jangan Iya Sibol gak Pak Ridwan berapa nih Berapa Jaraknya nih Ini jarak Tunggu nya 36 kilo Dari Bandara ke Pandan Dengan kecepatan Sekarang Dengan kecepatan Sekarang Sekarang kecepatan 50 kilometer Iya Sampai kira-kira Berapa menit Kira-kira Malah sempit lagi Nampai Insya Allah ya Catatan Gak janji Gak janji Panis itu Kalo janji Ditepati Bukannya Nyetir ya Oh Sorry ye Sorry ye Sorry ye Belum tahu Itu viral Pak Ramadan Udah belasan ribu Belum tahu Dia Polornya naik lagi Langsung nih Belum tahu Iya Pemirsa Kak Beatok Untuk yang kemarin Belum tahu Belum tahu Ini kita akan Ulangi lagi Eksklusif ya Masih panjang Iringan-iringan Pendukung Anis Baswedan Ya sudah berapa 5 kilo Lebih 5 kilo Iringan-iringan Ya Nah Di pinggir jalan tuh Mereka keluar Masyarakat keluar Menyambut ya Dan mereka tahu Bahwa Anis Baswedan Datang Ke Tapanuli Tengah Lihat ini Tua muda Laki perempuan Semua Sumangat Sumangat Kasih dong Belum tahu Itu Panamadana Nah Kalau sudah Begini Dengan Banyak Begini Apalagi Mau diragukan Luar biasa Lebih dari 5 kilometer Iringan Kak Semangat Semangat Luar biasa Semangat Ibu Semangat Ibu Nah ini Pemirsa Ini Ibu-ibu Ya Mereka berharap Terjadinya Perubahan Coba Lihat Bayangan Lihat Bersemangat Tinggi Mereka Ibu-ibu Dibonceng Ibu-ibu Bang Iringan Iringan Masih tetap Panjang Tidak Berhenti Masya Allah Iringan Iringan Sini Sampai 5 kilometer Lebih Terlihat Putus-putus Sampai Ke Sibolga Semua Yang ada Di seluruh Indonesia Lakukan Seperti Di Tapanuli Tengah Ini Nampak Tadi Awal Sepi Ini Betul-betul Sungguh Diramaikan Sepanjang Bandara Sampai Ketempat Tujuan Itu Tidak Putus-putus Kali Lagi Jangan Lupa Saudara-saudara Sekalian Saudara Kami Semuanya Maupun Dari Suku Apapun Dari Agama Apapun Segera Coblos Nomor Satu Jangan Lupa Ciao Tangan Tuhan Tangan Tuhan Kalau Kata Pariduan Ya Pariduan Ya Ini Tangan Tuhan Allah Meridui Semua Langkah Panis Amin Amin Tapanuli Tengah Keren Iya Keren Kaleng Bismillah Amin 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 Aba Anies Kita Lihat Nih Heringannya Wah Ini Merinding Mbak Mirsa Ini Ngelihat Yang seperti Ini Kita Tangan Tuhan Belum Nika Ali Ak Kat Mbak Mbak Al 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 Pak legend Purnawirawan Edi Rahmayani juga patent kali ini Pemirsa apa kendaraan yang ditumpangi Pak Anis ada di depan itu warna hitam Pada saat Pak Anis ke Benggulu itu jumlah warga masyarakatnya ada sekitar 2 jutaan Ada wartawan yang bertanya Pak Anis kenapa mau datang ke Benggulu kan jumlah penduknya sedikit Kata Pak Anis tidak salah jawabannya mereka juga adalah warga negara Jadi disini sikap kebangsaan dari Pak Anis ini tampak sekali Banyak sedikit kalau warga negara satu orang pun warga negara Nah di Tapanuli Tengah ini jumlahnya puluhan ribu saja ya Pak Ridwan berapa ini kalau data dari Pak Ridwan Masyarakat kemarin si Bolga kan 90 ya Iya Bang Indra Pagi Iya besok pagi Sampai sore Enggak ada kalau misalnya Bang Indra ada Boleh ini pemirsa kalau ada yang Kampung-kampung Di dusun boleh Kita ketemu di sana Iya Ada Ya pemirsa ini barangkali bisa dibantu cek ya Di googling Iya Tapteng ini ada berapa nih Betul Ada ya sini yang orang Tapteng Tadi ada katanya Aduh aku dari Tapteng Bisa datang nih Enggak apa-apa doanya aja ya Enggak Enggak ada ya Kalau misalnya ada seribu orang enggak apa-apa Biar kita ini Biar kita bakar semangat massa Mantap Bang 165 ribu Iya salam lah 165 ribu Iya pemirsa ini kita dapat data dari Pak Siso Jumlah penduduk di Tapanuli Tengah Kabupaten Tapteng Oke sampai jumpa ya besok ya Kurang lebih 365 ribu Salam Kurang lebih 365 ribu pemirsa Itu DPT-nya mungkin sekitar 70%-nya ya Itu saja Di bawah bengkulu Pak Anies tetap datang Inilah jiwa besarnya Pak Anies ya Menyampa warga masyarakat Pemimpin memang harus seperti ini Datang menyapa Untuk datang menyapa itu kan perlu energi Tubuh jasmaninya sehat Dalam Al-Quran itu salah satu syarat dari pemimpin Ada dua disebutkan disana sebetulnya Satu sehat fisik dan jasmania Yang kedua berilmu Pak Anies Banyak ibu-ibu boncengan sama ibu-ibu ya Iya ini emak-emak juga keren kali ini Bawa motor Bawa pendera lagi kuat gitu loh Inilah pemirsa yang disebut Baliho-nya memang minim Tapi Baliho Amin itu ada di hati Rakyat Inilah buktinya nih Ini bukti Ini bukti fore2 DOJ Kita berita Dan Bawa kecil Dan 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 korsel amin yes selamat datang di kampung saya Tapanuli Tengah Sibolga ya siap Oh itu lihat pemirsa bocil-bocil juga nyambut Pak Anies ini tanpa rekayasa pemirsa memang yang gerakan ini udah tangan Tuhan enggak ada dilibatkan ini anak-anak tapi memang anak-anak yang nggak pengen menyambut sendiri di pijalan ini kita lihat pemirsa nih ya Oh di sini ada itu ya apa namanya tenda tadi ya ada hajatan ya ini termasuk apa nih Pak Medi itu kan tadi tendanya kita lewatin kan ada gimana-gimana pantauan pantauan gimana masuk ya ini Bakhtiar Sibarani menyediakan tenda untuk panggung rakyat demi menyambut Pak Anies agenda Pak Anies yang pertama ini setelah mendarat di bandara akan ada tablik akbar pemirsa ya ya bilang amin ya 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 aduh pemirsa bener ini ribuan mengemudi sepeda motor nih yang ngiring-ngiringin pemirsa 5.000 tadi disebut 5.000 sampai 15.000 gilg 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 Masjid Takwa Muhammadiyah Huta Balang Ini Pasar Huta Balang Bumirsa di Tapanuli Tengah Masjid Raya Nurul Iman Huta Balang Ini Pemirsa ya, suasana seperti ini mengingatkan kita pada pemilu awal-awal itu, 1999 Masyarakat gerak, rakyat bergerak itu Dan pemilu 2019 Sayang sekali Prabowo Satu baris dulu, motor satu baris dulu Pak kasih pinggir dulu Pak motor Pak Ya Tadi ada pasukan ormas baris berikutnya Tidak ada pas apa ya Tidak ada yang dari ini, dari masyarakat, bukan yang anti-anis ya Tidak ada Forum Family Apa? Forum Family Bersatu Oh iya betul, Forum Family Bersatu Ya Pemirsa inilah kondisi dan situasi saat ini, kami laporkan dari Tapanuli Tengah Perjalanan dari Bandara Doktor Ferdinand Lumbantobing Di Tapanuli Tengah Di Tapanuli Tengah Ini sedang menuju ke Kota Pandan Kanan Bagian kanan ini di pebukitan ya Ada kalanya kanan kiri kita menembus pebukitan Bebukitan Bebukitan Seperti di wilayah Bandung atau Puncak ya Karena ada di ketinggian Jadi udaranya sejuk dan airnya juga dingin Dan either Pemir tied Juli kepala Pemiradu Pemiraduan Cep jalan pada sekitar Kecamatan The Building Yang penting Dalam Kenapa Justru Dr. Ferdinand Lumban Tobing 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 Anies Baswedan Tadi pagi sempat Apel siaga dulu di lapangan bandara Di depan bandara Selamat bergabung Untuk pemirsa KB Atok Yang baru memantau Perjalanan Bapak Anies Baswedan Dari bandara Dr. Ferdinand Lumbantobing Di Tapanuli Tengah Beliau menuju ke kediaman Bakhtiar Sibarani Mantan Bupati Tapteng Tapanuli Tengah Di sana akan ada Tablik Akbar Setelah itu beliau akan melakukan perjalanan Menuju Barus Nanti di tengah perjalanan akan Sholat Jum'at dulu Kemudian Baru ke pemakaman Mahligai Di Barus, di sana ada puluhan Sheikh yang membawa Agama Islam Pertama kali Di Indonesia Kira-kira tadi Pak Edi Rahmayadi menyebut Tahun seribu Mohon maaf Tahun 453-an 400-an Masehi ya Dan di sana ada Anak tangga yang jumlahnya ratusan Tadi kalau Pak Bakhtiar Sibarani sebut Itu memang Kadang-kadang beda Hitungan-hitungan dari setiap yang mendaki ya Ada yang bilang 700 Anak tangga Ada yang bilang sekian Ada yang bilang sekian Itu beda-beda Ini mungkin karena jumlahnya banyak Pemirsa ya Jadi untuk menghitung Oh berapa nih Udah berapa anak tangga gitu ya Mungkin ya Tapi Kepercayaan yang ada di sini Memang katanya setiap orang Beda-beda hitungannya Bahkan tadi Pak Bakhtiar Menyebut Ukuran Makamnya saja juga beda-beda Jadi kalau pemirsa ada datang Mengukur Luas makam sekian Yang lain datang mengukur Itu beda katanya Kira-kira begitu Yang berkembang Percakapannya di masyarakat Ya untuk Tapanuli Tengah ini Salah satu mata pancariannya Adalah dengan Bertani Berkebun Kemudian juga Ada yang sebagai nelayan pemirsa ya Karena ini dekat dengan Daerah pesisir juga Di Sibolgang Bang dari situ katanya dingin Plus Apa tuh Dingin plus dekat pantai juga Betul Dingin ya Karena ini adanya di ketinggian ya Kalau persisnya kami kurang paham Mungkin ratusan mdpl ya Meter di atas permukaan laut Atau mungkin juga seribuan Kalau di daerah Kalau di daerah Sibolga ya 100 ya Kalau disini Lebih tinggi Oh sama Kalau kata Pak Ridwan Sekitar 100 mdpl Tapi memang sejuk Karena kelilingi Bebukitan Bukit apa? Barisan Bukit barisan ya Kalau pemirsa buka peta Sumatera itu Itu bukit barisan Dari Aceh Sampai Lampung ya Lampung bukan? Iya Lampung ya Belum-belum sampai Sibolga nih ya Selesai Medan kita musim makan yang enak-enak Kepala ikannya benar-benar Kepala ikan Kemarin Kepala ikan kelas Tapi alal-alal toy bar Ini dia nih ada tenda Apa ini ya Tenda kosong ini Biasanya langsung diberes-beres Tadi kita lewat Iya betul Ini banget banget Ini Iya Iya Pakai bendera Paten kali nih Ibu-ibu nih Itu juga Itu sendiri Tapi ini kan boncengan Jadi makhluk terkuat Di bumi itu Mama Ras ya Ya dikoreksi Sama novel Makhluk kan arti yang diciptakan Kholik yang menciptakan Kalau Ras itu kan Ini Suku istilahnya Dan budaya Eropa Siapa nih pemirsa nih yang sudah pernah Menginjakan kaki ke Tapanuli Tengah Saya Oh iya Pamedi ya Semur itu baru sekali ini Masya Allah Yang jauh aja udah dijemikin Ini sebuah Ini sebuah kali ini ya Papua Yang kita datang Amor datang Tiba-tiba datang Itu Masya Allah Aduh Aku lagi gak ada banyaknya juga Berapa itu Berapa itu 20 Ini 4 Pak Ramadan Ada charger Pak Ramadan Ada powerbank Sayang ini Aku takut Ini aku yang juga jaga Tinggal 50 Ini 4% Ini belum sampai disana nih Iya Angela 22 29 21 29 З Ruh Kata Jaksi Jaksi Kata selalu nomor rekeningmu coba forward ini mau yang kamar tadi itu enggak ini bro enggak yang orang yang bilang kita nomor rekeningnya rekening sulung iya sama yang hotel tadi ya sama yang hotel tadi ya sama yang hotel tadi ya Oh jangan-jangan yang dibisik-bisik udah dibayar tuh ya berapa nomornya takut dia dengar pemirsa nanti rame-rame ngirim transfer ke sulung iya boleh pemirsa disebutin nomor rekening ya karena ada juga content creator yang pakai saweria tuh nyawer-nyawer horos bang ramadhan waduh horos bang ramadhan 0203 padang intip disana iya nih kita pengen lihat penampakan ini ya bibir pantainya pemirsa nah itu dia pemirsa tembak-tembak ya semangat bang semangat tuh pinggir jalan orang pakai dada-dada kabur yuk jangan putus rangkaian rahmah yadi apa ramai yadi rahmah yadi tapi muhaimin gak ada disini Allah di potong jalan kali siapa itu motor ini rombongan depan itu ngertika lo Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Agar menonton Terima kasih telah menonton Agar 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 menonton